Hai, apa kabar kalau teman-teman semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan yang keren dan sehari Saya punya puji sempurna juga atas nikmat yang cukup telah diberikan kepada kita yang tentu itu nikmat kesehatan Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di youtube channel Sahlah Intro So, di video kali ini Sahlah mau mereaksin salah satu video Ini adalah salah satu request dari teman yang ada di Malaysia juga Meminta untuk mereaksinkan salah satu yaitu singkatan dari JDT yaitu sejarah dari Johor Darul Takjim Ternyata Johor Darul Takjim ini bukan hanya terkenal dari segi pemain bolanya juga ya Ternyata dia mempunyai sejarah yang sangat, ya yang sangat, yang harus diingat ataupun ini sejarah jangan untuk dilupakan gitu Jadi sejarah ini akan terus tetap hidup Jadi untuk pengingatan ataupun ini adalah salah satu supaya turun-menurun mengetahui sejarah dari Johor Darul Takjim ini So, jadi seperti apa videonya? Langsung aja kita reaksin 3, 2, 1, mulai Oh 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 Dengkis Dengkis di sekitar timur negeri Johor sekitar tahun 1880 sampai 1940 bahkan kata orang tu tu di kota tinggi masih ada lagi harimau itu siapa yang berani pergilah cari sebab itu berapa banyak bangunan dan istana yang dibina di Johor antara tahun 1880 sampai 1900 jangan heran atas simen-simen yang itu kita boleh nampak tapak kaki harimau why? kerana Johor adalah negeri yang dijaga oleh harimau ini bukan hurapat tapi sejarah itu sebab sejarah membuktikan negeri Johor adalah antara negeri yang paling disegani oleh kerajaan British bayangkan almarhum Sultan Sir Abu Bakar Ibni almarhum Temenggung Daing Ibrahim Seri Maharaja Johor adalah raja Melayu pertama di tanah Melayu ini yang berani berangkat ke England pada 22 Mac 1866 wow wow dia boleh berangkat pergi tahun 1800 bahkan almarhum Sultan Abu Bakar dia berangkat 6 kali pergi ke England sejak sebelum tahun 1900 dia pernah bukan sekadar pergi England dia boleh berangkat pergi Itali, Perancis, Rusia, Switzerland, Mesir, Greece, Turkey ini kelebatan negeri Johor darutaksin selama 33 tahun selama 33 tahun selama 33 tahun Johor tidak pernah dijajah secara real secara langsung dalam Persekutuan Tanah Melayu yang terima penasihat Am British paling akhir tahun 1910 maka kekal Johor sebagai negeri Melayu tak bersebut walaupun kita dengan Pahang berjiran maskawinya sama 22.50 tapi kerana tidak pernah dijajah oleh British tuan-tuan kekal Jumat Cuti Ahad Kerja apa sebab sejarah bangsa ketika Jepun datang diceritakan juga ketika Jepun datang daripada Singapura ada satu general Jepun orang panggil dia Harimau Malaya atau nama betulnya general Tomoyuki Yamashita yang merupakan general ketumbukan ke-25 tentera imperial Jepun ketika dari Singapura dia datang ke Johor Bahru dia masuk ke istana Tuanku semasa itu yang memerintah almarhum Sultan Ibrahim Al-Mashhur iblis almarhum Sultan Sir Abu Bakar dia beritahu dia mahu jajah di Johor apa almarhum Sultan Ibrahim buat dia bawa keluar satu darjah kebesaran Jepun namanya The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun yang almarhum terima pada tahun 1934 dari Maharaji Jepun sendiri dia tunjuk depan Tomoyuki Yamashita tunduk mamat itu hai anulah berang-berang-berang-berang cancel dia jajah Johor Johor dia meluang masuk pahang sebab itulah buahai anak-anak Johor sekalian kebanggaan kita sejarah kita bukan kerana bola itu sejarah kebanggaan sekembaraan kebanggaan sejarah Johor ini bukan kerana bola karena memang ada sejarah yang lain untuk nak memilih almarhum Sultan Ibrahim al-Mashhur sebagai yang dipertuan agung pertama tapi bagi dia tolak apa sebab 1957 Johor baru lebih modern bandingan Kuala Lumpur apa barang duduk Kuala Lumpur baik duduk JDP takdirlah tuanku menerima nesjaya duit dalam wallet kita malam ini bukan gambar Sultan Negi Sembilan tapi Sultan Johor inilah yang orang Johor kena bangga sebab itu JDP bukan sekadar Johor darut JDP bukan dari Johor darut tapi ada juga Johor dengkis dan tepuk wow wow sejarah dari Johor takjim wow ini adalah sejarah yang sangat memukau sejarah ini jangan sampai hilang ataupun jangan sampai tidak diingat karena Johor ini bukan terkenal dari pemain sepak bola karena memang ada sejarah tersendiri cindramata sejarah dari Maharaja Cepun akhirnya negara Johor tidak jadi dijajah oleh negara lain bahkan banyak negara-negara lain jadi Salah tidak sengaja mendapatkan salah satu lagu kebanggaan bangsa negara Johor seperti apa lagunya so kita langsung lihat saja lagu bangsa Johor wow merinding selamat menikmati selamat menikmati Kuasa dan kuasa Dan kami Sakyat di pimpin Berjaman Berlama lagi Dengan berita bersatu Amin Allah Menjadik Allah Sama tersebut Wow Lalu kebangsaan Johor Kenapa Salam tidak banyak berbicara Tentang sejarah ini Mungkin sejarah ini Ya rekursi dari teman tadi Salam tidak berani membuka Lebih wawasan lebih dalam lagi Karena sejarah ini Memang punya ciri khas yang sangat Wow Jadi sampai disini dulu video reaksi Yang baru saja di channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan klik juga tombol lonceng notifikasinya Agar jika ada video-video terbaru Kalianlah yang pertama Yang mengetahui dari channel Salam ini So jadi bagi teman-teman Yang mau request Reaction video apa lagi Boleh follow Instagram Salam di atas Coba DM disana Mau reaction video apa lagi Jadi sampai disini dulu Jika ada omongan Salam yang tidak pantas Ataupun tidak enak didengar Itu adalah kesalahan Salam Dan kehilapan Salam Jika memang ada perkataan yang benar Itu datang dari Allah semata So sampai disini dulu video ini See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax